Yang pernah juga jadi hakim konstitusi 2003-2008, tren amikus kurei, hakim akan yakin akan mempertimbangkan? Ya, saya kira ini adalah merupakan gambaran daripada peradilan konstitusi yang menyangkut kepentingan umum seluruh bangsa. Oleh karena itu, dia membuka partisipasi seluruh publik juga. Jadi kalau kita lihat dalam hukum acara MK itu ada yang dinamakan memberikan kesempatan kepada pihak terkait meskipun misalnya dalam judicial review diajukan oleh seorang pemohon. Tetapi dia punya kepentingan itu adalah menyangkut seluruh bangsa sehingga putusan daripada pengadilan konstitusi nantinya disebutkan adalah erga omnes, meliputi semua, mengikat semua. Makanya dalam melihat proses beberapa hari ini, paradigma beberapa lawyer yang melihat dia dari sudut kepentingan privat dan membawa ajas-ajas yang dikenal di dalam peradilan perdata dan pidana, itu sama sekali paradigma yang berbeda dan mereka harus memahami bahwa suatu proses di bahkan konstitusi itu dengan landasan berpikir yaitu kepentingan umum dan juga yang konstitusi itu seperti Magnus sudah menguraikan kemarin harus dibaca dengan cara moral reading of the constitution. Oleh karena itu nilai tertinggi di situ adalah etik. Yang barangkali kita harus pahami betul itu sehingga kepentingan publik seluruh rakyat yang dalam konstitusi dengan konstitusionalization of human rights itu, itu membawa semua hak, hak-hak konstitusional dan HAM yang ada di situ harus memperhitungkan seluruh rakyat. Oleh karena itu amikus kuria itu merupakan suatu apa instrumen atau saluran yang bagi MK tentu dibutuhkan juga untuk melihat apa sih keadilan yang terjadi di masyarakat yang harus kita perhitungkan. Baik Pak Maru, kalau lihat ada tren ada amikus kuria itu ya pada sisi lain juga ada inisiatif dari mahkamah untuk memanggil empat menteri dalam sidang mahkamah. Ini ada kaitannya itu ataukah ini sebuah prakarsa yang sebenarnya ingin menemukan apa yang sebenarnya terjadi? Ya saya kira memang indikator yang nampak dari perbawaan pasangan nomor 1 dan 3 tentu telah memberikan input yang men-trigger mereka membutuhkan suatu data-data yang tidak terpengaruh daripada pihak pemohon ini. Tetapi boleh memberikan data yang betul otentik untuk bisa dipertimbangkan dalam pengambilan kebutuhan. Saya kira keputusan majelis ini untuk memanggil empat menteri sangat serius sebenarnya tetapi menurut saya mereka melendasi ini karena sudah ada indikasi atau bukti permulaan yang akan mereka dukung. Karena di dalam putusan MK itu agak berbeda dengan putusan yang sifatnya bukan kriminal di dalam peradilan kita. Peradilan konstitusi itu di samping alat bukti yang dipenuhi dia harus berdasarkan keyakinan. Jadi bukti itu mendukung permohonan tetapi hakim juga harus sampai kepada keyakinan. Meskipun barangkali saya kurang tahu ini apakah dia sampai pada model yang disebutkan keyakinan itu beyond reasonable doubt atau mungkin ada peringkatnya sedikit. Karena di dalam pidana ya memang harus suatu putusan hakim yang menghukum apalagi menjatuhkan hukuman mati itu pasti harus dengan suatu standar beyond reasonable doubt. Saya kurang tahu kalau ini. Tetapi dalam praktik kita harus yakin. Kita harus yakin bahwa berdasarkan alam bukti ini ada. Menurut saya hakim MK sekarang melihat barangkali itu dari meskipun sebenarnya yang men-trigger ini adalah permohonan para pihak. Permohonan para pihak meskipun tidak diakui sebagai permohonan para pihak kan. Tetapi pasti tertuah ada pemicunya trigger mekanismenya dari para pihak kemudian dipertimbangkan oleh hakim. Saya kira demikian. Baik Pak Maru yang telah bergabung juga Todung Mulialubis dari kuasa hukum dari Ganjar Mahfud. Bang Todung, kalau dilihat inisiatif dari mahkamah untuk mengundang empat menteri. Ini Anda lihat di sesuatu yang lebih progresif dan penjajikan sesuatu yang lebih baik ke depan? Saya belum pernah merasa optimis seperti sekarang ini. Belum pernah merasa optimis seperti sekarang? Dalam beberapa hari sidang yang saya hadiri dari pagi sampai malam. Suasana kebatinan dalam ruang sidang itu. Terutama dari majlis hakim yang delapan. Itu sangat saya apresiasi. Kenapa? Karena mereka membuka luas-luasnya kesempatan bagi kami semua. Baik itu pemohon satu, pasangan Amin dan Mohamin, maupun kami, Ganjar Mahfud. Termasuk juga Prabowo Gibran dan KPU. Kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan argumentasi kita. Menyampaikan bukti-bukti kita. Cross eksamin saksi dan ahli. Nah, ketua majlis itu tidak membatasi sama sekali. Jadi kalau kita kemarin itu meminta supaya didatang ke empat menteri. Waktu itu memang tidak dikabulkan. Karena dikatakan oleh ketua majlis, kami akan memanggil empat menteri itu kalau kami menganggap perlu untuk memanggil empat menteri itu. Dan yang akan melakukan wawancara atau pertanyaan itu hanya anggota-anggota majlis hakim. Buat saya, tentu akan lebih baik kalau kami diberikan waktu. Tapi kalau itu kebijaksanaan dari majlis hakim, kami menerima dengan sepenuh hati. Dan itu buat kami satu langkah maju dari Mahkamah Konstitusi untuk mengungkap apa yang disebut kecurangan pemilu. Atau ada yang menyebut kejahatan pemilu. Nah, kalau hanya saksi dan ahli yang kami bawa. Kalau hanya bukti yang kami berikan kepada majlis. Mungkin itu tidak cukup. Majlis hakim dihadapkan pada pertaruhan yang luar biasa. Kalau dalam perkara pilkada, kita melihat majlis hakim sudah memutuskan diskualifikasi terhadap beberapa bupati. Juga memutuskan pemurutan suara ulang di beberapa tempat. Ini kan taruhannya lebih besar. What is at stake is, ini presiden. Ini wakil presiden. Jadi dia butuh penguatan. Dia butuh informasi yang lebih lengkap dan lebih banyak. Terutama dari mereka yang memegang kekuasaan, pengambil keputusan. Saya semang apresiasi dan saya betul-betul punya optimisme. Punya optimisme. Punya optimisme. Baik. Saya ke Zainal Arifin Muhtar. Bang Uceng. Bang Uceng, apa yang Anda lihat dengan inisiatif dari mahkamah untuk memanggil empat madri ke sidang mahkamah konstitusi? Dalam kaitan pilpres. Mas BDM, saya kira-kira pertama yang harus kita bilang sebenarnya kali ini yang bukan diuji, bukan sekedar nyalinya mahkamah konstitusi ya. Sebenarnya marwahnya yang sebenarnya sedang diuji. Karena kalau kita lihat, saya harus bilang begini. Pertama kalau MK sendiri, saya kira pendekatan formil sudah lama ditinggalkan sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari 2004, 2009, 2014, 2019, MK sudah berani masuk. Jadi saya yakin kali ini pun MK tidak bertindak seperti mahkamah kalkulator. Oke. Di 2019 sendiri, MK mempertimbangkan banyak hal di luar soal hitungan suara. Walaupun kemudian dia mengatakan tidak signifikan untuk membuktikan adanya TSM. Itu yang pertama. Tapi yang kedua lebih penting yaitu ketika menerabas yang namanya ketatnya hukum acara dan ketatnya pembuktian. Saya kira di sini MK diperhadapkan dengan logika yang harusnya jauh lebih subtantif. Saya membayangkan begini Mas BDM. Karena kalau membuktikan TSM, itu mustahil dengan pendekatan format. Sudah pasti mustahil. Karena kalau di negeri kita ya, kita kan mengalami apa yang disebut dengan otokratik legalism. Terjadi semacam legalisasi terhadap proses keliru. Jadi, kalau Bansos dilihat hanya sekedar bahwa sudah disusun undang-undang dan disepakati oleh DPR dan pemerintah, menurut saya selalu taik. Karena memang itu dikreasikan dan seakan-akan diamankan secara proses hukum. Tetapi kan harus dilihat jauh lebih dari itu. Nah, di titik ini saya kira pertarungan pengujian terhadap para hakim MK untuk mempertaruhkan marwahnya. Nah, yang ketiga saya mau bilang begini. Kalau yang ini membuat saya sedikit agak khawatir ya. Kan kalau pendekatan teoretik membaca hakim, itu kan ada dua teori besar sebenarnya untuk membaca hakim. Yang pertama pendekatan yang disebut dengan judicial activism and judicial restraint. Seberapa jauh hakim itu mau bertahan pada aturannya saja, atau seberapa aktif dia mau keluar. Ya, activism dan restraint. Pendekatan kedua itu judicial heroism. Salah satu researcher orang Indonesia itu Romo Stefanus Henrikus yang pernah menulis soal judicial heroism. Nah, tapi kalau kita lihat MK kali ini saya kira, apalagi berhadapan dengan kasus politik, kita harus bilang hakim MK ini dalam pengawatan saya itu terbagi tiga genre saat ini. Ada satu yang mungkin mewakili tradisi judicial heroism itu, dia akan mengeluarkan aktivism atau restraint itu berdasarkan konsepsi yang dia bayangkan soal hukum yang baik. Jadi, di seberang satunya adalah hakim-hakim yang sebenarnya punya afiliasi ke partai politik, afiliasi kepentingan, dan di tengah-tengahnya ini adalah hakim yang kira-kira lebih pragmatis. Dia bisa kapan saja menuju ke arah yang idealis, tapi kapan-kapan saja dia bisa menuju ke arah yang lebih politis. Nah, biasanya, Bang BDM, saya kira pertarungan di MK itu, apalagi kalau berhadapan dengan kasus politik, itu adalah bagaimana hakim yang baik ini bisa memenangkan atau menarik para hakim yang ada di tengah ini. Dibanding hakim tengah ini akan pindah ke hakim yang lebih terafiliasi kepentingan politik. Nah, di titik itu, itu yang saya ingin mengatakan bahwa, saya nggak tahu ya, tapi bayangan saya kemungkinan besar, kalaupun kemudian ada basis penerimaan terhadap permohonan 01 dan 03 di permohonan di nomor perkara 01 dan 02 ini, saya kira dugaan saya hakim MK akan mencoba cari titik tengah. Titik tengah? Titik tengah, bayangan saya. Jadi, nyali marwahnya itu kemungkinannya hanya beraninya di titik tengah. Tidak herois ya? Kemungkinan tidak, menurut saya. Nah, itu yang menjadi tantangan. Makanya kenapa dipanggilnya para menteri ini menurut saya akan menarik. Saya pun berandai-andai begini nih, kalau misalnya salah satu atau salah dua dari menteri kemudian menyampaikan bahwa memang ada pengerahannya secara luar biasa dari presiden dan lain sebagainya, saya kira clear. Dua hal yang bisa kita lihat di situ. Satu, berarti tersistematisnya dan terstrukturnya sebenarnya itu bisa terpenuhi. Dan yang kedua saya kira, itu menjadi pintu masuk bagi HMK untuk menguak lebih besar. Yaitu apa? Memanggil presidennya. Untuk memeriksa presidennya. Memanggil presiden? Iya, menurut saya. Kalau memang salah satu dari, salah satu atau salah dua dari menteri ini memang bisa menyampaikan bahwa ada semacam perintah, ada semacam tekanan, dan ada semacam ajakan untuk menggunakan fasilitas negara atau menggunakan keuangan negara untuk tujuan tertentu. Nah, artinya begini. Saya lihat, sebuah kemungkinan masih terbuka. Semua kemungkinan masih terbuka. Apakah HMK akan wah, marwahnya akan diuji dan dia lulus, ataukah HMK ternyata yang dia cari titik tengah saja, ataukah sekalian HMK gagal lulus dalam ujian marwah. Oke, baik Uceng, Bung Hamdan Sulfa, kalau ada kenal dengan hakim-hakim konstitusi yang ada, apakah nanti akan main aman di jalan tengah, atau ada juga optimis seperti Bang Mulya dengan kontak dengan indikasi adalah empat menterinya dipanggil? Saya membaca putusan-putusan dari para hakim yang sekarang ini. Kalau kita lihat, di putusan 90, di putusan 90 itu sebenarnya ada banyak hakim yang memiliki pikiran-pikiran yang sangat progresif. Progresif, oke. Walaupun dengan catatan misalnya, ada dua hakim yang melakukan konkuring opinion, tapi konkuring opinion yang diberikan itu termasuk progresif bagi saya, karena dia membatasi siapa yang bisa menjadi presiden dengan pertimbangan yang cukup bagus. Dia telah matang dulu untuk menjadi kepala daerah, sehingga batasnya sampai kepada gubernur. Artinya, tidak memperhatikan permohonan yang diajukan oleh pemohonnya sampai kepada wali kota atau elected person. Karena juga masih soal di situ, elected person itu apakah juga termasuk anggota DPRD, juga elected person juga. Jadi, tapi dia membatasi betul. Saya kira ini artinya dari konkuring opinion itu cukup. Sebenarnya dissenting ya? Sebenarnya dissenting. Kalau kita baca sebenarnya dissenting, karena itu saya dengan gestur dan cara bertanya hakim dan kesepakatannya untuk memanggil empat menteri itu, itu suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Artinya, hakim sudah meninggalkan cara berpikir bahwa sengketa pemilu sebagai sengketa hasil itu sudah ditinggalkan dengan dipanggilnya menteri itu. Kenapa? Karena para hakim ini akan meneliti lebih jauh tentang proses. Karena tidak mungkin ya, apa akan menghasilkan hasil yang benar dari pemilu, kalau prosesnya tidak benar. Saya kira inilah dalil bagi hakim untuk masuk kepada proses. Dan justru dengan memanggil menteri itu untuk mengkonfirmasi berbagai bukti-bukti, pandangan ahli yang diajukan oleh para pihak di pengadilan, bahwa memang ada yang tidak benar dalam proses ini, penggunaan bansos salah satunya, kemudian pengerahan aparatur negara, dan negara melalui pemerintah menggunakan segala organ, menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Kalau itu yang terjadi, siapapun tidak ada yang bisa melawan itu. Karena negara punya kekuasaan melalui infrastruktur, negara punya kekuasaan melalui uang, dan digunakan untuk menangkan salah satu pasangan calon, itu pasti menang. Nah ini, kalau yang dibuktikan, itu pelanggaran serius adalah prinsip-prinsip positif. Oke, baik. Memang banyak sekali dinamika-dinamika yang menarik dalam ruang sidang, ada yang optimis, ada yang realis, ada yang pesimis, tapi tuntutan adalah mengulang pemilu. Apakah itu mungkin? Jawabannya setelah jeda berikut ini.